Kita akan mulai putaran kedua dari calon wakil gubernur nomor urut dua. Bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut satu. Waktu Anda bertanya, satu menit dimulai ketika Anda bertanya. Dan kami ingatkan terkait dengan tema debat pada malam ini. Silakan. Kang Ade, bukan naros ya. Tema debatnya adalah sinergitas pusat daerah. Bagaimana sinergitas pusat daerah, kolaborasi pusat daerah dalam KEN? KEN itu adalah saya jelaskan karisma event Nusantara. Bagaimana strategi saudara supaya Banten berjalan sukses, Banten cemerlang, dan Banten bisa yang terbaik? Bagaimana cara-caranya, formulanya seperti apa? Baik, sebentar Bapak. Waktu masih ada, Pak Dimyati. Cukup. Baik, saatnya saya akan persilahkan untuk cawagup nomor urut satu menjawab pertanyaan waktu dua menit dimulai dari Anda bicara. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi, soal sinergitas antara pusat dan daerah, ini tentunya kita melakukan hal-hal yang memang dari sisi peratur pengundangan sudah dijelaskan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang nomor 23. Bagaimana caranya provinsi Banten dalam hal akselerasi soal pembangunan provinsi Banten biar maju sesuai dengan pemerintah pusat? Tentunya, ini juga banyak hal potensi yang ada di provinsi Banten kita gali, Pak. Kita misalkan punya Geopak Bayah Dom, kita juga punya Tanjung Lesung, itu juga kita dorong agar menjadi sebuah potensi yang dapat menghasilkan daripada pembangunan daerah. Dan setelah itu juga banyak hal yang perlu kita lakukan, terutama bagaimana soal pembangunan-pembangunan di provinsi Banten, itu pun juga harus kita dorong bagaimana agar tidak tertinggal. Artinya bahwa keselarasan antara pemirah pusat dan daerah, ini adalah mutlak yang harus kita lakukan. Jadi, soal pertanyaan tadi sudah jelas, bahwa itu ada sesuai dengan peratur pengundangan dan kita menggali potensi yang ada, baik itu pembangunannya termasuk potensi-potensi yang akan kita kembangkan. Sumber daya manusia, SDM juga kita lakukan, bagaimana objek wisata juga kita dorong, bagaimana jalan-jalan perusahaan kita lakukan juga, agar ada potensi yang ada ini bisa kita naikkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Pak Hadi, makasih. Sudah cukup? Sudah cukup, masih ada waktu? Baik, terima kasih. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1, waktu Anda bicara 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Sepertinya Kang Ade tidak terlalu paham dengan Ken. Ken itu adalah karisma event Nusantara, ini yang dilakukan oleh pusat, sebetulnya di Lebak itu sudah ada yang masuk Ken, Bu Iti ini diantaranya, yaitu Sabah Baduy. Ini di gambarnya ada Festival Multatuli, Saratahun Cisungsang, dan juga apa yang harus dilakukan oleh kita? Pertama, koordinasi terpadu antara pusat dan daerah. Melakukan koordinasi terpadu itu sangat penting termasuk dengan kabupaten dan kota. Supaya apa? Supaya yang namanya Ken ini ada di semua tempat sehingga nanti kita membangun paket yang namanya paket wisata. Jadi saya tekankan kepada event itu adalah wisata untuk wisata. Terus yang berikutnya adalah pemetaan potensi lokal yang ada di Lebak, yang ada di Pandenglang, yang ada di Serang, misalnya seperti Beduk, Seni Beduk, atau seperti Cimande, dan lain sebagainya. Terus lakukan promosi bersama, yang ketiga adalah promosi melalui apa? Melalui akademisi, media sosial seperti Metro TV, dan juga termasuk influencer. Ketua tim kami itu influencer yaitu Raffi Ahmad, di sini juga ada mantu saya, Bebi, ada Sang Ho itu. Itu menjadi influencer orang Korea itu. Untuk apa? Untuk button ke depan. Terus juga diantaranya adalah stakeholder, para stakeholder dan pemerintah. Peran ini sangat penting sekali. Terus dibangunlah infrastruktur. Infrastruktur yang menuju tempat-tempat event, tempat-tempat yang dikunjungi oleh warga masyarakat lokal maupun mancanegara. Ya kita berharap nanti yang namanya Ujung Keluar menjadi Taman Marga Satwa Dunia. Terus pembiayaan evaluasi dan sustainable yang terakhir adalah berkelanjutan. Insya Allah bantuan dia terbaik. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon tenang, kita masih akan melanjutkan. Masih ada sesi untuk merespon balik. Tadi tanggapan dari Pasir 2, silakan Cawagup nomor urut 1 memberikan respon balik. Waktu 2 menit dipersilahkan. Pak Dim ini kurang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pak Dim yang saya hormati, tadi saya menyampaikan soal potensi desa. Soal potensi daerah, tadi saya juga bilang wisata. Itu adalah merupakan hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita mau mendorong wisata kalau misalkan jalannya rusak. Gak mungkin Pak. Makanya untuk itu dengarkan dulu. Dan soal Ipen dia lebak, saya wakil bupatinya Pak. Tahu persis daripada Bapak. Itu telah kami lakukan. Ya bagaimana itu sebabaduy, bagaimana seren tahun kesepuan. Semua Ipen itu ada Pak. Telah kami lakukan. Bahkan Geopark Bayah Dom itu sudah kami usulkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Jadi itu adalah merupakan hal yang kami lakukan. Artinya bahwa semua potensi daerah kita inventarisir. Setelah di inventarisir, maka kita lakukan mana yang kira-kira bisa kita promosikan. Mana yang baru menjadi potensi. Itu beda Pak. Jadi yang sudah menjadi objek wisata, yang baru potensi itu beda perlakuannya. Maka untuk itu infrastruktur Pandeglang yang sekarang rusak parah. Itu akan kami bangun. Warga Pandeglang, terang aja. Tunggu Airin Ade menjadi gubernur-wakil gubernur. Jalan poros desa akan kami lakukan. Kiara Jangkung yang selama ini menangis ke kami minta jalan. Tunggu, jalannya akan kita perbaiki. Di sana banyak objek wisata yang sangat luar biasa. Akan kita dorong. Sehingga secara otomatis nanti di sana akan maju daerahnya. Pendapatan rakyatnya akan maju. Sehingga ekonomi rakyat di sana akan teratasi. Tidak ada lagi kesedihan orang Pandeglang. Tunggu saja Airin Ade jadi gubernur-wakil gubernur. Orang lebak sama, delapan keupatan kota. Tenang, kita akan lakukan pembenahan-pembenahan. Sekiranya itu, promosi juga kita lakukan. Jadi semua potensi dari daerah akan kita lakukan secara seksama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.